Waka Polda Jawa Barat Brick Jenpol Edy Sumitro melakukan pengecekan hari pertama larangan mudik di perbatasan Cianjur, Bandung. Hari pertama penyekatan banyak kendaraan yang diputar balikan karena tidak bisa menunjukkan hasil swab test PCR. Hari pertama larangan mudik oleh pemerintah pusat untuk upaya menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia, Waka Polda Jawa Barat Brick Jenpol Edy Sumitro meninjau langsung lokasi penyekatan di perbatasan Cianjur, Bandung, Kamis pagi. Menurutnya di wilayah Jawa Barat terdapat 158 titik penyekatan untuk mengantisipasi pemudik dengan kekuatan personil sebanyak 17.000 petugas gabungan yang disiagakan 24 jam dengan dibagi per 8 jam penjagaan. Sementara satu persatu kendaraan di perbatasan Cianjur, Bandung tersebut diberhentikan oleh petugas untuk ditanyakan tujuan dan diminta untuk menunjukkan surat hasil swab test PCR. Kendaraan yang didominasi pelat luar daerah tidak bisa menunjukkan hasil swab PCR, terpaksa diputar balikan oleh petugas gabungan yang berjaga di perbatasan. Agar petugas tidak kecalongan upaya apa yang dilakukan, Pak? Kita selalu 24 jam, jadi pada prinsipnya anggota kita bagi 3 sip. 8 jam, 8 jam, 24 jam kita jaga. Nah, konsekuensinya pasti masyarakat yang bertanya, kenapa terjadi antrian panjang? Memang kita cek, ya ada antrian panjang. Kalau tidak mau dicek, tidak mau antri panjang, jangan keluar. Dalam penyekatan hari pertama, Wakapolda Jabar pun menghimbau kepada masyarakat agar menahan diri untuk sementara. Tidak mudik terlebih dahulu, hal tersebut guna mengantisipasi lonjakan masyarakat terpapar COVID-19. Heris Diawan, Bandung TV